Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita TV-Mu. Wilayah Pekalongan, baik kota maupun kabupaten terendam banjir selama bulan Ramadan tahun ini. Warga Pekalongan pun menjalankan ibadah puasa dalam genangan air rob. Untuk membantu meringankan sedikit beban para korban banjir rob, Lazis mau membagikan seribu bingkisan kado Ramadan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pimpinan daerah memadah Kabupaten Pekalongan telah melakukan banyak upaya dalam membantu para korban banjir rob melalui kerjasama dengan lembaga terkait seperti MDMC dan Lazismu, serta Angkatan Muda Memadah Kabupaten Pekalongan dengan mendirikan pos pelayanan di wilayah Pencongan, Wiradesa dan Dapur Umum untuk wilayah kota Pekalongan. Menjelang lebaran, Lazismu kembali memberikan bantuan untuk para korban banjir rob melalui pembagian seribu bingkisan kado Ramadan yang dikemas dalam acara kuliah senja dan buka bersama warga desa pesangrahan yang menjadi salah satu wilayah yang terendam banjir rob. Tetapi kalau dibandingkan... Untuk acara hari ini, yakni pembagian seribu paket kado Ramadan untuk masyarakat di pesangrahan adalah targetnya khusus untuk mereka yang terdampak bencana rob. Jadi di desa pesangrahan ini hampir seluruh desa terdampak rob dan kita berikan semuanya dalam bentuk kado Ramadan. Bupati Kebupaten Pekalongan, Asip Kolbi, turut hadir dalam acara dan memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah yang telah ikut membantu menangani banjir rob di Kebupaten Pekalongan. Muhammadiyah melalui lembaga penanggulangan bencana MDMC telah membantu mulai dari awal tanggap bencana banjir rob dengan langsung membantu korban banjir mengungsi sampai saat ini di mana banjir rob telah dinyatakan surut. Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dengan AMM Pencongan, kemudian dengan Lasis Kabupaten dan KL Pencongan dalam rangka penanganan banjir rob di Kabupaten Pekalongan khususnya yang kita pick up saat ini adalah di pesangrahan. Kita memang dari tanggal 23 itu sudah melakukan respon, yang pertama kita melakukan respon di Tegal Dowo dan kita megang saat itu di posko kelurahan Tegal Dowo. Dan karena di sini juga terdampak, akhirnya kita atas koordinasi dari bapak-bapak PCM, PDM, kemudian dari Lasis kita diarahkan untuk di wilayah pesangrahan dan Alhamdulillah program yang kemarin kita lakukan, mulai dari pembagian sahur saat itu, kemudian kita siapkan tim sahur untuk evakuasi, kemudian kita sudah siapkan juga tempat-tempat pengungsian, kemudian kita juga membagi beberapa buka, kemudian kita juga untuk donasi, membuka donasi dari luar dan Alhamdulillah pemeriksaan kesehatan kita juga berlangsung dua kali yang terakhir tadi dan ini merupakan satu puncak kegiatan kita dalam rangka penanganan banjir rob di Kabupaten Pekalongan. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu dengan memberikan donasi untuk korban banjir rob Pekalongan melalui Lajismu daerah Kabupaten Pekalongan. Kartika Romawati memeritakan dari Pekalongan, Jawa Tengah.